Halo Mama, Assalamualaikum, bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama Mama tentang menstruasi pada bayi baru lahir. Hah? Emang bisa? Bisa. Yuk simak video aku selengkapnya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang warna merah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya Mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina wanita yang berlangsung setiap bulan secara alami. Normalnya menstruasi ini biasanya dimulai dari usia pubertas di rentang usia 10-17 tahun. Tapi gimana kalau menstruasi terjadi pada bayi baru lahir atau bayi dengan rentang usia 0-28 hari? Jawabannya adalah normal. Ini disebut dengan neonatal uterine bleeding atau noob. Recak darah ini keluar dari vagina bayi perempuan persis seperti proses menstruasi orang dewasa. Nah, darah ini sebenarnya juga berasal dari rahim bayi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena respon tubuh bayi terhadap hormon ibu saat hamil. Lonjakan kadar estrogen pada ibu saat hamil itu bisa menyebabkan pertumbuhan pada rahim bayi. Hormon ini disalurkan dari placenta ke aliran darah janin. Sebenarnya harusnya sih pada bayi sehat, si lonjakan hormon ini tidak bisa mempengaruhi pertumbuhan rahim bayi. Terus apa penyebabnya bayi bisa terpengaruh sama lonjakan hormon ibu? Biasanya karena bayinya ini stres dalam kandungan. Atau misalnya si ibunya ini ada masalah kesehatan seperti hipertensi atau darah tinggi. Atau ada masalah psikologis. Atau bisa juga karena si ibunya ini kekurangan nutrisi saat hamil. Jadi si janin dalam kandungannya ini stres. Nah kondisi si janin yang stres inilah yang bisa menyebabkan pematangan rahim bayi ini lebih cepat. Si rahim bayi ini berespon terhadap lonjakan hormon ibunya. Yang akhirnya terjadilah menstruasi. Tapi menstruasi pada bayi baru lahir ini tidak terjadi berulang seperti orang dewasa dan biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Terus apa yang harus mama lakuin kalau lihat di diapers bayi ini ada bercak merah atau lendir merah seperti menstruasi? Nah sebaiknya mama tetap bawa bayi ke dokter ya. Untuk diperiksa sih sumber perdarahannya ini apa betul dari rahim bayi karena pengaruh hormon ibunya. Atau bisa jadi ada luka di bagian kemaluan bayinya. Atau bisa dari infeksi saluran kencingnya. Nah jadi mama harus tetap periksa ke dokter ya. Supaya diperiksa penyebab perdarahannya ini dari mana. Kalaupun ternyata hasil pemeriksaan dokter dari rahim bayi mengalami menstruasi. Itu berarti mama gak perlu khawatir. Karena itu hal yang wajar terjadi pada bayi baru lahir. Oke deh segitu dulu penjelasanku tentang menstruasi pada bayi baru lahir. Semoga setelah nonton video ini mama gak panik lagi ya. Pas liat bayinya ada bercak merah di diapars. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih mama udah nonton videoku sampe selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah